Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Denganipun, Abah Maulana, Lutfi bin Yahya, Pekalongan, Engkang Ngaistu, Kaullah Ta'dimi. Para pejabat yang berkenan hadir, Wabil khusus Bapak Kabulda, Bapak-bapak, kenapa saya sering sama Bang Imam? Karena beliau Pak Gubernur itu sudah saya temani sejak Kombes. Sejak dulu masih miskin lah. Alhamdulillah, saya merasakan miskinnya beliau dan saya juga merasakan kayanya beliau. Jadi zaman susahnya saya menemani, zaman senangnya Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan malam hari ini juga dibuat senang sama beliau. Bapak PJ Gubernur, Bapak Pangdam atau yang mewakili, Kajati atau yang mewakili, Ketua Pengadilan atau yang mewakili, Ketua DPR atau yang mewakili. Dan Bapak-Ibu, Hadirin walhadirat kaum muslimin wal muslimat, Rahimakumullah. Tidak lupa, Polisi Hadroh yang tadi siirnya katanya masih banyak yang jumblu. Kamu tidak usah khawatir, ternyata jumblu itu investasi. Ada dawah begini, Barang siapa jatuh cinta, dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, Dan dia mati, maka mati dalam keadaan syahid. Saratnya tidak bermaksiat. Ngempet, gak bermaksiat, Kamu ditolak cintanya sama pasanganmu, Kok ndilalah meluhadroh, Kasetrom mati. Insya Allah, sangit-sangit. Tapi memang undang-undangnya itu gak ada Pak Kapolda. Orang itu kalau seneng harus ngomong, Gak boleh dimpet. Iza ahabba ahadukum sahibahu, Fal yaktihi fi mangzilihi, Fal yukbirhu annahu yukhibbuhu lillah. Jadi barang siapa mencintai saudaranya, Hendaklah dia mendatangi rumahnya, Kemudian sampaikan kepadanya, Dek, aku mencintaimu karena Allah. Woy ngomong-ngomong aja mampet. Tapi santai saja kan kamu polisi, Cintamu boleh kandas, Tapi karirmu harus jelas. Cintamu boleh kandas, Tapi karirmu harus jelas kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Rapopo li, Bujumu luweh tua rapopo. Gak masalah, gak masalah. Karena cinta itu, Bukan soal usia, Tapi soal rasa. Karena usia itu hanya angka bilangan, Semenara rasa adalah soal kenyamanan. Bapak-Ibu yang saya muliakan, Sebenarnya gak layak kiranya saya harus matur, Karena begitu banyak para masayih yang disini, Ya, Kisahnya itu diundang karena punya orang dalam, Kira-kira begitulah. Orang dalamnya kapodanya sendiri. Kadang-kadang, Alim itu bukan jaminan laris. Kadang-kadang yang pekok kayak saya itu malah laku, Itu biasa saja. Tapi kemudian ketika ngomong soal pekok laku, Itu saya jadi ingat. Ida kung ta da aklin walam taku da gina, Fa anta kadirijlin walaysa lahu na'lun. Tapi sebaliknya, Wa ing kung ta da malin, Walam taku akilan, Fa anta kadir na'lin walaysa lahuri jelun. Jadi ini problem Pak Kapodanya. Jika kamu memiliki kepandean, Namun belum memiliki kekayaan, Itu, Engkau ibarat kaki yang tak bersandal. Jadi wang pinteran duit-duit, Kui podokaro, Wang duit sikil, Tapi randuit sandal. Tapi sebaliknya, Kok kamu bodoh tapi kaya? Ibarat duit sandal, Tapi randuit sikil. Nah ini repot. Makanya kadang-kadang saya itu punya prinsip, Ya kalau kamu tidak bisa mengagumkan orang dengan kepandeanmu, Kagumkanlah orang dengan kebondohanmu. Makanya ya, Bodoh ini kadang-kadang malah payu. Contohnya ku loh, Ngurumang so bodoh, Tapi, Alhamdulillah payu Pak. Ternyata rahasianya cuma satu, Rahasianya saya itu orang yang gak suka berkonflik. Yang saya jadikan dasar apa? Saya ingat betul dengan cerita, Seorang badu yang kencing di masjid. Para nabi dan para sahabat sedang berkumpul, Tahu-tahu badu ini datang. Dengan santenya dia kencing di dalam masjid. Karena orang dulu kencing di dalam masjid itu masih memungkinkan. Karena masjid zaman dulu itu hanya sebatas tempat yang, Mungkin saja daya jodoh masjid dan tempat yang digunakan untuk sujud, Tanpa dinding, tanpa atap. Makanya kenapa ada riwayat, Nabi pernah ikhtikaf dengan menggunakan tenda. Yang berujuk orang sekarang Pak, Masih ada orang wahabi yang kemudian ikhtikaf di dalam masjid menggunakan tenda. Ini mboh, Pihicara ini gak paham saya. Ini jeru majid kok pasang tenda. Memungkinkan dia kencing kenapa? Ya karena tempatnya seperti itu. Begitu dia kencing, Semua sahabat kan marah. Semuanya melaknatnya, Semuanya memakinya. Oh saya kurang ajar ini. Ini jeru majid kok kencing. Satu-satunya orang yang gak marah disitu, Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dengan santenya kemudian beliau mengatakan, Sobhu alaih danuban min ma'in wis, Dirisii wa'i dirisii. Begitu dirisii, Badui ini kemudian mengangkat tangan, Kemudian dia berdoa. Apa doanya Badui ini? Allahu marhamni wa muhammadan, Walatar hamma ana ahadan. Begitu Badui ini berdoa seperti itu, Justru Nabi tersinggung. Dia kencing, Di dalam masjid Nabi gak tersinggung. Tapi begitu dia berdoa, Allahu marhamni wa muhammadan, Ya Allah, Cukup aku dan Nabi Muhammad SAW yang kau berikan kasih sayangmu. Walatar hamma ana ahadan, Jangan kau berikan kasih sayangmu kepada siapapun yang ada disini. Nabi marah dan. Kenapa? Nabi mengatakan apa? Lako tahajar tawasian. Lacarani koyong ini, Awam lagi mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Rahmatan alamin itu sebenarnya luas, Tapi gara-gara doamu itu, Seolah-olah rahmatnya Allah itu sempit. Dan ini sekarang banyak terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu. Ketika kemudian kita berbeda dengan orang, Kita mengatakan kita yang benar anda yang salah. Ketika kita salah, Dengan gampangnya kita mengatakan Allah itu ghafir, Allah itu maha pengampun. Tapi ketika orang lain salah, Kita gampangnya mengatakan Allah itu syadidul ikob, Allah kigala. Sehingga ada klaim kebenaran. Seolah-olah yang paling benar kita, Umpamannya rahmatnya Gusti Allah itu mengcocok, NU itu Muhammadiyah itu, Umpamannya. Atau Umpamannya, Sehingga oleh rahmatnya Gusti Allah itu, PKB itu, PDI itu, Umpamannya. Ini menjadi problem ketika, Kemudian terjadi di wilayah, Baik beragama maupun berbangsa. Disitulah kemudian, Tahun 2021, 22, Saat acara Forum Investor Daily Summit 2022. Waktu itu saya diminta Presiden untuk ngisi acara Forum Investor Daily Summit 2022. Beliau mengatakan begini, Gus, Saya itu agak aneh. Kenapa Bapak? Di Jawa Timur, Ada penelitian, Siswa yang terpapar paham radikalisme, Itu mencapai angka 37 persen, Pak. Kalau di Jawa Barat, Saya enggak gumun. Jawa Barat itu bukan terpapar radikalisme, Tapi gudangnya radikalisme. Kalau di Jawa Timur, Sampai menemukan angka 37, Pak. Saya itu agak terkejut. Basis santri, Basis NO, Basis hijau. Kok bisa, Pelajar itu masih bisa terpapar, Dengan paham radikalisme, Menyentuh angka 37 persen. Saat itu kemudian disampaikan, Munculah, Saya waktu itu membuat gerakan, Namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama, Yang happy dan menyenangkan. Bagaimana kemudian mengajarkan, Rahmat Allah itu asik. Bahwa rahmat Allah itu, Berlaku untuk siapa saja. Tidak hanya untuk kita, Tapi juga berat untuk orang lain. Sebagai contoh, Ketika kita bisa mengelola perbedaan itu, Dengan baik. Nabi itu kan ada orang, Yang paling dibenci, Pak. Enggak mau ketemu sama Nabi. Nabi itu enggak mau ketemu sama dia. Namanya washi. Siapa itu washi? Orang yang membunuh pamannya Nabi. Ahab benas ila rasulillah, Sallallahu alaihi wassalam. Namanya washi, Yang dibunuh Saidina Hamzah. Nabi itu bencinya minta ampun. Artinya dia secara lahiri ya, Toto bahat, Toto lahiri. Si Nabi ini, Enggak mau ketemu dengan si washi. Kenapa? Karena setiap kali melihat wajahnya washi, Sing diling-iling, Mesti Saidina Hamzah. Aku mau ketemu orang awakmu. Tapi satu ketika, Washi ini bertobat. Ganci Nabi kulah tobat. Dan ternyata apa? Tobatnya washi diterima. Tetapi secara dohir, Nabi itu enggak seneng kalau ketemu washi. Maka kemudian apa? Tobatnya washi diterima. Tapi Toto dohir, Dia mengatakan kepada washi, Washi, Tobatmu tak tompok. Tapi awakmu ojo sering-sering ketemu karu aku. Ya sekarang sebenarnya etika saja Bang. Kalau memang saya tahu, Bang Imam enggak suka dengan saya, Ojo sering-sering ketemu. Tapi kemudian, Tidak ketemu itu bukan menafikan kebenaran orang lain. Sehingga di Istana Negara ketika buka puasa bersama dengan Presiden, Saya sampaikan. Kebenaran itu bisa dari siapapun. Dari partai koalisi, Bahkan dari mereka partai oposisi. Cuman mungkin kita mengakui kebenarannya, Tapi ojo sering-sering ketemu orang oposisi. Kira-kira begitulah. Daripadalah ketemu jadi jengkel. Weskwe tak tompok pendapatmu, Tapi ojo sering ketemu aku, Daripada aku mutah. Kira-kira begitulah Pak PJ itu. Maka kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, Ini juga ada Ibu-Ibu atau Bang? Ada. Oh Ibu-Ibu disana. Memang kadang-kadang ras manusia terkuat di muka bumi itu harus diinggirkan sedikit lah. Kapan lagi kita menang dari Ibu-Ibu Bang? Ngaputin ke Ibu-Ibu, Nggak kelihatan dari soalnya. Alhamdulillah. Laki-laki itu menang sama istri cuma sekali. Hari Raya, Idul Fitri, Hari pertama. Monggo Bang, Monggo Bang. Alhamdulillah Abah Sambon Rapuh. Laki-laki itu menang dari istri Bang, Itu cuma sekali. Hari Raya, Idul Fitri, Hari pertama. Pagi hari. Siang hari, Sekalah meneh Bang. Sekalah meneh. Makanya saya bilang, Bedanya istri sama suami itu satu. Suami itu semakin sayang, Semakin sabar. Tapi istri semakin sayang, Semakin gampang emosian, Gampang ngambek, Gampang marah, Cerewetnya nambah, Hobinya ngajak berantem. Mungkin-mungkinan gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai mana tadi ya? Oh jenengan Pak Gubernur langsung keilingan perempuan nih loh. Ternyata benar Pak Gubernur. Ada, kalau ngomong perempuan itu saya ingat Dawi Saidina Ali. Saidina Ali itu pernah mengatakan salah satu karakternya perempuan itu adalah Yatadzolamna wahuna adzoliman. Nah ini saya kata anggil nih. Jadi karakter perempuan itu Yatadzolamna wahuna adzoliman. Sebenarnya dia mendolimi, tapi memposisikan diri seolah-olah terdolimi. Itu perempuan sekarang begitu. Itu yang bilang Saidina Ali. Sebenarnya dia itu menindas tapi memposisikan tertindas. Sebenarnya menyakiti tapi memposisikan sebagai orang yang tersakiti. Itu ibu-ibu di Jogja kok. Kalau di Surabaya insya Allah lah. Lebih parah. Nah, maka kemudian kondisi hari ini saya pikir yang perlu kemudian ditingkatkan adalah rasa mahabbahnya. Rasa mahabbahnya. Ketika hari ini begitu gampang kita bersuudon, begitu mudahnya kita berprasangka, bahkan hanya melalui TikTok umpamanya sebagai pemicunya, kita hari ini sudah menghilangkan hal-hal yang sifatnya tabayun umpamanya. Kita sudah melupakan ketika Allah mengatakan ingja akum fahasikum binabaing fatabayan. Sehingga media sosial ini menjadi rujuan yang sebenarnya itu tidak mutawatir, tapi dipercaya. Jadi, Bapak Ibu, saya setelah mengislamkan Mas Deddy Korbuser itu 2019, saya itu dapat undangan ke Taiwan untuk kesekian kalinya. Saya masuk Taiwan pertama kali tahun 2015. Pulang ke Indonesia, itu kebetulan naik pesawat Garuda. di situ kemudian ada ibu-ibu nyamperi saya itu, Gus, kok gak tidur, gak istirahat, ada yang bisa dibantu Gus, tak guyoni, itu ibunya. Saya bisa gak dipanggilkan pramugari. Loh, saya pramugari Gus, woh, ngapun ten bu, tapi kira membawa ini pramugari. Kan Garuda tua-tua soal ini. Tapi kira membawa ini pramugari. Saya akhirnya minta, apa namanya, karena gak ada aplikasi itu, saat itu kemudian, kursi depan saya itu ada surat yasin, Pak. Iseng-iseng saya baca. Iseng-iseng saya baca. Nah, di satu ayat kemudian saya berhenti. Al-Yawman akhtimu ala afwaihim watukalimu na'aidihim watashhadu arjuluhum bimakanu yaksipun. Di situ saya berpikir keras. Kenapa Allah mengatakan satu hari di mana mulutnya dikunci, tangan berbicara kaki menjadi saksi. Ternyata jawabannya hari ini, Pak. Manusia itu banyak bermaksiat hari ini tidak menggunakan lisanya, tapi menggunakan jempolnya, menggunakan jari-jarinya. Melalui apa? Melalui postingan. Melalui postingan. Sehingga ketika Allah menatakan, watukalimu na'aidihim yang berbicara itu tangannya, ternyata jawabannya hari ini. Justru banyak di antara kita yang bermaksiat dengan menggunakan jari-jemarinya. Wabil khusus postingan-postingan yang berangkat dari jempol-jempol kita. Ayo, kayak awal-awal mau dicacanomi. Maksiatmu kayak biangkan sama jempol, aku scroll, orang-orang ngaji dilewati, Nikita Mirzani mau delok. Ini dari sini, Pak. Dan saya itu kan biasa menjadi korban pembulian. Dari korban, menjadi korban pembulian. Saya dulu awal mula muncul, diketahui oleh orang ngaji di lokalisasi. Saya itu masuk di Doli, Pak. Itu tahun 2000. Di Doli itu tahun 2000. Orang Surabaya sendiri mungkin belum masuk Doli. Saya sudah masuk Doli. Landasannya sebenarnya sederhana saja. Ketika abah, saya waktu itu mengatakan, saya ingin dadiwong, saratengi. Apa? Kula syai ini dakasuroh huso ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak, pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau kamu ingin mahal gampang, jadilah orang yang beradab tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit berarti langka, kalau langka itu antik, kalau antik harganya, mahal. Kiyai itu banyak, Pak. Tapi yang urusin londek kan jarang, Pak. Siapa? Miftah. Berarti Miftah, Kiyai. Kiyai larang, goblok. Kok Kiyai londek? Wah. Pas banget ya itu lah. Kiyai larang, go Kiyai londek. Tapi hampir semua. Dan di Jawa Timur itu saya pernah masuk. Sekarang yang menjadi binaan rutin saya itu di Gang Tretes, Sono Pasuruan. Ramadan kemarin saya membagi mukena 580 mukena. Jadi Toreko saya itu membagi mukena ke tempat-tempat lokalisnya dan kelep malam. Satu ketika saya membagi 200 mukena, Pak. Yang nemenin saya siapa? Ketua PCNO Kota Kediri. Nah, namanya goes up, Pak. Saya membagi. Waktu itu saya ngaji, goes up, gambar. Nanti saya ngayu. Kira-kira begitu lah. Tapi ketika saya ajak ke Tretes, beliau gak berani, Pak. Katanya bisa masuk, mungkin gak bisa keluar. Saya kemarin bagi 580 mukena. Alhamdulillah, Ramadan kemarin mereka traweh menggunakan rukuh dari Miftah. Setelah traweh, saya telepon. Kerja lagi apa enggak? Kerja, Pak. Boleh THR. Tata kalau ini payuran, Alhamdulillah, lah, laris. Nah, apa berkaya, lah. Masuk saya adalah, ini mau ngomong tadi, ini mau ngomong apa, aku mau ngomong lagi. Kula saya ini takasro rohkoso ilal adabah. Nah, maksud saya adalah, rasa cinta ini yang kemudian harus kita tingkatkan di saat kita begitu gampangnya berprasangka dengan orang lain menggunakan medsos. Maka, saya itu berprasangka memahami tafsir ayat ini adalah dengan postingan-postingan kita. Memang, kita juga harus sadar diri bahwa perkembangan metodologi dakwah itu begitu cepat, Pak. Dulu di zaman Nabi, dakwah itu, apa, bilisan. Khotibunas biqadri ukulihim. Bagaimana kemudian kanji Nabi menggunakan kekuatan retorikannya. Di zaman para sahabat, itu sudah bil kolam. Mulai sudah ada tulisan. Mulai banyak hadis dan Quran dibukukan. Kemudian di zaman para wali songo, bis sakofah dengan menggunakan budaya. Makanya tembang-tambang yang kalian nyanyikan itu rata-rata tinggalannya wali songo. Seperti turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur nih kebon agung. Turi-turi putih. Sirokape tak tuturi wongku yang musmati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur, dimakkepan kebon agung artinya kuburan. Bis sakofah. Makanya kemudian jejaknya wali songo bisa kita lihat mayoritas dan mesjid zaman wali itu biasanya ditaruh di depan alun-alun. Kenapa di alun-alun? Karena kalau ada alun-alunnya biasanya ada orangnya. Lah, sampingnya dikasih mesjid. Kayak mesjid, demak umpamanya. Supaya orang mau masuk ke mesjid, dikasih gamelan. Makanya di keraton Jogja itu ada dua gamelan yang terkenal. Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowi Logo. Begitu gamelan ditabuh, orang penasaran masuk. Orang dulu enggak ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk mesjid, sandal mesjidnya kotor. Yang terjadi apa? Diakali. Depan mesjid dikasih kolam kecil. Sehingga sebelum masuk mesjid, kakinya nyemplung kolam, begitu mentah sikilnya resik. Enggak perlu ditegur, sikilmu diumbah, enggak perlu. Begitu masuk, baru kemudian dikasih nasihat melalui lagu-lagu yang diciptakan oleh para wali. Turi-turi putih, kemudian seluku-seluku batok, cublak-cublak suung. Saya pikir lagu itu, Pak PJ, itu jauh lebih bagus daripada lagu-lagu ini Bocah-bocah TK hari ini. Lagu-lagu ini Bocah-bocah TK hari ini kan banyak yang ngawur. Umumannya, lagu yang paling saya benci itu lagu Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. meletus balon hijau. Dor, pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Milo wong NO, kan aku rangel soal balon yang beledos. Ngopok orang kuning yang beledos nih. Nih, rangel. Makanya kalau ini kebetulan adalah teman-teman kita dari pengurus searah Muhammadiyah ini. Kulau ini kumbien, Pak. Manggon majid wong Muhammadiyah limang tahun, Pak. James Bond saya itu, jaga masjid dan kebon. Lima tahun. Tapi, limang tahun kalau mangon majid Muhammadiyah, kalau kuru, Pak. Soalnya belas ratu no selamatan, Pak. Gitu. Gitu pindah di lingkungan wong NO, langsung lemuh saya. Dari 45 kilo jadi 100 kilo. Mangan kok. Yaksinan, Mangan. Tahlilan, Mangan. Solawatan, Mangan. Mahulutan, Mangan. Tonggoni lorong jaluk didongak, Mangan. Delala sing lorong mati. Mangan mener. Itu nginok. Lah, konceng-konceng Muhammadiyah ini kulaksan niki kulam mujahadah tengk pondok mergau kulambian mangon menjiti Muhammadiyah saya undang ke pondok. Ayo teko. Begitu mulih gawani berkat. Lah, wujab tahlilan ragu mulih gak berkat. Niki gusk wayar suku minah kaya sulayah tasib. Bidone sama Muhammadiyah itu satu, Pak Pici. Kalau anaknya Kaya YNU dipanggil gus, anaknya Muhammadiyah dipanggil gais. Kira-kira gitu lah. Jadi gus dan gais. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika kemudian hari ini menjadikan medsos sebagai rujuan itu jelas salah. Walaupun memang setelah Bisako Fahwali Songo muncul metode yang paling baru hari ini dakwah Bilmedsos. Bilmedsos. Makanya saya seneng banyak muncul daidai Muhammadiyah daidai NO yang kemudian viral sehingga apa? Paham-paham yang kemudian keras ini bisa terbendung melalui dakwah-dawanya Kiai NO. Contoh Pak Mane Mbah-mbah Kiai NO itu gak perlu dituntut bikin TikTok. gak harus punya Instagram. Tapi bagaimana kemudian dawoh-dawohnya itu bisa diamplifikasi. Dawoh-dawohnya ini bila bisa diglorifikasi. Sehingga dawoh-dawoh Masayih ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Di saat gempuran ustad-ustad TikTok itu luar biasa. Makanya Kiai-kiai NO kemudian Kiai-kiai NO Muhammadiyah itu yang lucu Sekjen Muhammadiyah Prof Mukti itu orangnya lucu. Makanya sekarang kadang-kadang kalau lihat sambutan di TV itu sekarang Muhammadiyah kok sambutannya saya ini lucu. Kok NO merenggut kenapa? Tak bilang gitu. Malah NO ini raso Muhammadiyah Muhammadiyah raso NO. Ini salah guru TK gara-gara nyalon balonku ada lima. lagu-lagu lagu-lagu lagu bucah-buccah silik udah ngawur burung kakak tua hingga di jendela nenek sudah tua giginya tinggal dua lagu mbulimbah ini Pak Gubernur cerita nerah penting diciptakan silik kancil nyolong timun pentingnya kancil nyolong timun dinyanyaki bucah-buccah silik maling diceritake mergocilian yang TK diajari kancil nyolong timun begitu jadi pejabat gawain maling kancil sehnawawi al-bantan itu mengatakan begini kulu maksiat setiap maksiat ansyahwatin yurjahu fronaha maksiat yang diakibatkan karena syahwat karena nafsu itu masih bisa diampuni ada harapan untuk diampuni wakulu maksiat an kibrin lah yurjahu fronaha maksud saya ini jadi undang-undangnya teman-teman pidum kalau maksiat yang dilakukan karena kesombongan itu tidak ada ampunan tidak ada harapan untuk diampuni contoh begini kalau uang maling pite itu jelas maksiat karena syahwat umpamanya karena anak istrinya gak bisa makan kemudian dia nyolong pite ini jelas maksiat ansyahwat ini yurjahu fronaha maka seperti ini seharusnya berlaku apa berlaku restoratif justice lamung pite yang dimaling terima yowes pite aku tak ngapun nyolong pite aku tak ngapuro seharusnya apa gak perlu dibawa ke pengadilan cukup diselesaikan melalui konsep restoratif justice lamung pite kok reganya katakanlah satu sewu dae maling mergora kuat makan kenapa harus dibawa ke meja pengadilan tapi kan kadang-kadang diposek-posek itu rojok rewet pak yang lapor ke wis tompo yang dilapor ke wis tompo polisinya yang golek-golek oh jangan ya dek ya jangan yang melaporkan dan yang dilaporkan sama-sama sudah sepakat untuk damai kadang-kadang petugasnya golek-golek ini menjadi masalah polisi jilik-jilik orang golek-golek nah bedanya kemudian dengan yang kibrin kalau pejabat sudah menggunakan fasilitas negara digaji oleh negara difasilitasi oleh negara kok dia masih korupsi ini bukan ansahwat jelas ini yang kibrin orang-orang seperti ini kudu dihukum seberat-beratnya kan yang satu karena maksiat yang satu karena yang satu karena syahwat yang satu karena kesombongan yang satu an maksiat yang satu an kibrin menurut nah kembali ke tema tadi Bapak Ibu maka kemudian antisipasinya apa kita belemid secara bijak secara bijak jangan hanya karena mengejar viral pulau ini saat ini malah pun ratau posting Instagram terus ratau posting TikTok jadi rasanya aku izin karena pola-polanya salah satu hal kemudian saya dulu ketika ceramah di gereja Jakarta Utara diposting sama sahabat saya Mas Dedy Korbuser ceramah saya di gereja itu satu jam satu hari itu dilihat 7 juta kali komentarnya 120 ribu kali isinya apa semuanya mencaci maki di asar miftah goblok miftah kafir saya gak pernah sakit hati kenapa ketika di komentari seperti itu saya gak pernah sakit hati karena komentarnya gak pernah saya baca ya ya apa cokok goblok meni kurang kerjaan makanya ibu-ibu kalau ada orang yang membicarakan kita santai saja si 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 ada saya tuh sering mendapatkan kalimat ini apa namanya kata imam safi'i janganlah seneng membicarakan aibnya orang lain karena setiap kamu punya aib dan orang lain punya mulut jadi jadi saya seneng merasakan walaupun saya menjadi korban pembulian saya ceramah di gereja dasar miftah kafir ya sederhana saya jawab ya gampang sahadat meneh kira-kira begitu lah di asar miftah goblok ya ramah salah gobloknya laris gue pinter rapayu itu santai saja makanya kemudian solusinya apa terhadap semua perasaan ke hari ini tabayun ruhnya apa ruhnya itu harus rasa cinta makanya dalam kitab sajarah ma'aruf itu kemudian disebutkan cirinya orang ikhlas itu di dalamnya harus ada mahabbah al-ikhlasu ala ta'mal ta'at illa lillah kaufan au rojaan au mahabbatan au hayaan menyikapi persoalan hari ini harus dilakukan dengan ikhlas ada ikhlas ada akhlak apa perbedaan akhlak dan ikhlas akhlak itu adalah mencari kebaikan dari keburukan orang lain itulah akhlak tapi mencari keburukan dari kebaikan diri sendiri itulah ikhlas mencari kebaikan dari keburukan orang lain itulah akhlak tapi sebaliknya mencari keburukan dari kebaikan diri sendiri itulah ikhlas ini kan nabot pak hari ini nginyewon rewu menjadi geger rumpamanya babakan nasab dan lain sebagainya, ya karena selalu saja mencari keburukan dari kebaikan orang lain dan mencari kebaikan dari keburukan diri kita sendiri menurut aku luaranku paling boton seneng ngomong ke babakan nasab, maka waktu itu saya diajak diskusi sama mas Prabowo di Jakarta, Gus itu kok rame gimana Gus, kalau Gus itu bagaimana, saya bilang kalau saya begini pak siapapun dari golongan kiai, golongan habib Gus, tokoh agama yang memberikan sumbang seh terhadap agama wajib kita support apapun antar belakangnya orang perlu takon ini kiai apa, ini habib apa selama memberikan sumbang seh terhadap agama harusnya kita support kuloniku senteng matu nih kali kuloniku wisin banget ngomong babakan nasab soalnya piye, mbah kuloniku kiai gede sementara putunya mongkoyong ini mbah kuloniku Muhammad Besari ponorogo dua anak kiai Ilyas dua anak kiai Hasan Besari dua anak kiai Jalal Iman dua anak nyai nyun sewin dua anak kiai Ilyas dua anak Hasan Besari Madarum Jalal Iman Muhammad Usman Muhammad Boniran Muhammad Muradi Miftah Maulana Habibur Rahman nomor soalnya saking mbah kulon tapi lah kulon kiai ngomong nasab kuloniku wisin soalnya no undang-undang wassarul alamina dawul kumuli idaf akhorta humda karul jududa generasi yang paling melekku letakandani ono wong gede kita mengatakan apa mbah kumbian luwe gede daripada wong iki tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa kita hari ini kemudian mengatakan woh pondokku gede wih pondoknya bapakmu bukan pondokmu makanya kemudian dilanjutkan wahairul alamina du hasaben kodimin akhoma linapsi hasbang jadida generasi yang paling top itu adalah dia terlahir dari generasi yang hebat tapi dia mampu membangun kerajaannya sendiri dia mampu membangun derajatnya sendiri tanpa mengandalkan derajatnya mbahnya aku izin mbah Hasan Besari kemuridnya seapa ronggo warsito mbah Hasan Besari kemuridnya seapa cokro aminoto dua murid jenengi sinten dua murid jenengi pangeran Diponegoro jaman ngaji ini mbahku Hasan Besari Diponegoro ini menggunakan nama aslinya Abdul Hamid makanya nama Abdul Hamid itu yang paling komplit adalah Kiaji Bendoro Radenmas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mu'minin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro Tapi muridnya mbahku Mbahku muridnya ponoroko Mbahku dua murid cokro aminoto Dua murid ronggo warsito Gusmirtan Dua murid begengge Kan juwaduh banget pak itu loh Makanya saya izin ini mergah itu sebenernya Mbahkan apel itu apel Mbahya wong top Diyangat Putunnya mengkoyong ini Makanya kemudian apa Yang harus kita lakukan hari ini adalah Meningkatkan apa Di dalam ikhlas itu Ada khauf Ada rasa takut Aku pedih lah ngelarani wong Ada roja Ada harapan Jadi polisi Ada harapan Untuk meningkatkan Keadilan di masyarakat Ada mahabatan Ada rasa cinta Awayaan Rasa malu Lah bangsa ini Kehilangan rasa malu pak Makanya sering saya bilang Soal teman-teman saya polisi Kayak bang imam Teman-teman pejabat Di dalam agama itu Simple saja Halal sekalipun Ini orang pantas Aku juga mau lakoni Halal loh Tapi orang pantas Aku juga mau lakoni Contoh Khotbah Jumat Nggak gue helm Kui halal Tapi orang pantas Orang percaya Pak pijennya jajal-jajal Khotbah Jumat Nggak gue helm Orang pantas Tapi ento itu loh Tapi kalau mau dilakoni Orang pantas Maka sama hanya Ketika kita punya rasa malu Hayat Nguwe bondo Tapi ngerti Rakyat ini rekoso Aku juga mau pamerki Makanya kenapa saya Seling bilang Kekayaan itu Seperti celana dalam Boleh dipakai Tapi nggak usah dipamerkan Seng pamer Sempak ini mau siji Superman Kalau superman itu Kalau superman itu Kalah kalau supertim Superman itu goblok Awai gede Bajunya es Kan kudunya XL Pak Lue goblok Meneng Ngangguk sempak Neng jopo Makanya pak peci Superman itu Kalau terbang Tangannya di depan Cuma satu Yang satu di bawah Kenapa Nyekelih sempak Makanya kemudian Kita diingatkan Kalau kita punya Mahabah Mencik rukun Beda pendapat Rukun Beda pendapatan Sekarang kadang-kadang Nasabnya sama Nasib Bedo Apa menang Nisope Itu sama Masalah Sehingga kalau Mahabah ini Kita buat Sekali-kali Kamu tidak akan Masa surga Sehingga kamu beriman Dan kamu Belum dikatakan Beriman Sehingga memiliki Rasa cinta Dan kasih sayang Contoh kemudian Kasih sayang Persatuan yang Dicontohkan oleh Para wali songok Masjid demak Itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo Tapi Ketika membuat Soko Empat tiang Di masjid demak Itu sumbangan Dari empat wali Yang berbeda Ono sumbangan Sunan Gunung Jati Yang satu Dari Sunan Ampel Yang satu Dari Sunan Lamongan Sunan Cinten Eh Sunan Tuban Sunan Bonang Yang satu Soko Tatal Kanjeng Sunan Kalijogo Kalau seandainya Mejet ini Dirampungkan sendiri Sama Sunan Kalijogo Hak kulyakin Sakit pak Pimprone Itu Sunan Kalijogo Gak mungkin korupsi lah Gak mungkin Ngurangi takaran semen Gak mungkin Ngurangi takaran Tapi ternyata apa Kebijakan Sunan Kalijogo Itu tidak kemudian Dimonopoli Dibangun sendiri Tapi melibatkan semua wali Mila gula matur Wali songo Kondang hebate Kondang sektine Kondang alime Kondang solehe Tapi rukun La awa edewin Ini saat ini Sing rukun Sing alime diragukan Solehe diragukan Alime diragukan Orangnya soh rukun Ini problem Ini problem Maka kemudian Ketika banyak orang Menyerang kebijakan Pak Jokowi Ketika membuat IKN pak Kan sewaktu itu matur Kenapa IKN Kok seperti itu Pak Jokowi ketika Membuat peletakan Batu pertama Minta seluruh gubernur Di Indonesia Untuk membawa tanah Songkau Jawa Timur Sama Bukhoefa Diambilkan dari Trawulan Majapahit Dari Jogja Mbawa Dari Jakarta Mbawa Semua provinsi Mbawa Orang yang gak suka Dengan Pak Jokowi Mengatakan apa Ini musrik Gawek istana negara Kok gak Tanah Songkau Provinsi Apa kemudian Narasi yang saya bangun Kondisi Bisa jadi Kemudian Pak Jokowi Itu terinspirasi Dari kisahnya Kanjeng Sunan Kali Jogo Ketika membangun Majid Demak Atau Ketika Majidil Haram Kebanjiran Hajar Aswat Lepas dari Tempatnya Semua Kaukubu Semua kabilah Berebut memasangkan Hajar Aswat Di tempatnya Kemudian ada Konsensus Disepakati Yang masang Hajar Aswat Yang masuk Majid pertama kali Ternyata Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Apakah Nabi Egois Ora Nabi membuat Kain besar Hajar Aswat Ditaruh di tengahnya Kemudian ketua Ketua kabilah Disuruh maju Memegang sedikit Kain itu Dibawa mendekat Ke Kaabah Kemudian Nabi Yang berkenan Memindahkan Hajar Aswat Di tempatnya Semangat yang dibawa Apa? Kerukunan Kerukunan Maka saya pikir hari ini Solusi dari bangsa ini Ya kudu rukun Rukun Makanya ketika umatnya Nabi Musa Kemarau panjang Pacek klik Banyak yang mati Nabi Musa Ngajak umatnya Untuk surat istis kok Istis kok Tapi pesan saya satu Sebelum istiqoroh Yakinkan Tiga-tiganya Gelem Kalau awak Sehingga di masalah Istiqoroh Rauh Sehingga Gelem Jika Jika Solat Hajatku Tidak Mampu Meluluhkan Hatimu Izinkan Ku lantunkan Empat Takbir Untuk Mencolatkan Jenazahmu Orang Rukun Rukun Mati Sisan Saya Tidak Tidak Jaluk Apa Mahabah Sangka Kiyai Repot Sangka Dukun Repot Dukun Diklal Kepodah Jatim Ini Bersambut Muka-muka Toba Tenan Tapi Rukun Orang Maksiat Diklaim Selamanya Dia akan Jelek Tidak Bisa Bisa Janganlah Kamu melihat Dosa-dosa Orang lain Seolah-olah Kamu adalah Tuhan Tapi Lihatlah Dosamu Sendiri Seolah-olah Kamu adalah Seorang Hamba Makanya Kut saya Pak PJ Saya itu Punya Buku Hipnotis Cinta Salah Satunya Adalah Jangan Pernah Menghina Pendosa Seolah-olah Kamu Tidak Pernah Berbuat Dosa Abah Tindak Merikibah Jadi Mulai Mesti Abah Disuai-suai Wah Merikibah Nah Ini umat Nabi Musa Diajak Sholat Istisqo Jalau Udan Sekali Sholat Tidak Turun Dua Kali Sholat Tidak Turun Tidak Kali Sholat Tidak Turun Kemudian Allah Menjawab Musa Aku Tidak Mungkin Menurunkan Air Hujan Kepadamu Dan Kepada Umat Kenapa Karena Ada Di Antara Umat Yang Masih Saling Menyerang Yang Saling Bermusuhan Yang Saling Suudun Yang Tidak Bisa Rukun Tidak Bisa Akur Selama Itu Terjadi Saya Tidak Menurunkan Air Hujan Kemudian Nabi Musa Takon Gusti Sahraten Saratnya Mengeluru Siji Umat Mukon Rukun Nomor Lurung Gule Odongo Karo Wali Allah Sin Jining Barek Nabi Musa Ngakur Sin Nomor Lur Takon Meneh Gusti Kuloniki Nabi Masok Kan Gule Wali Jining Jining Barek Ternyata Jawabannya Apa Kuen Jaluk Odongo Karo Barek Masok Kulon Nabi Jaluk Dongo Karo Wali Hubungannya Apa Apa Jawaban Allah Inna Huyut Hikuni Salah Inna Huyut Hikuni Filya Sala Samarot Karena Sin Jining Barek Niku Nyu Nyu Isong Gawai Aku Kata Allah Sehari Minimal Tiga Kali Kadang Dongo Karo Gusti Guyan Mawan Terlalu Serius Contohnya Niki Barek Akhirnya Nabi Musa Datang Kepada Barek Begitu Ketemu Barek Si Barek Niku Ngun Ngeten Ya Mati Nabi Musa Akhirnya Napa Udan Sarat Udan Pertama Kudurukun Nomor Loro Nyuwan Sewu Njalu Adongo Karo Wau Mila Teng NU Nyu 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 Wau 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 Mohamadiyah Ojong Ya Kudono Seng Edan Kaya Gus Miftahan Giyantan Pak Giyantan Pong NU Kalo Mohamadiyah Badan Mungsiji NU Senang Ani Dawa Mohamadiyah Cendak NU Dawa Contohnya Ngubur Ke jenazah Suwe Pak Dawa Nganggu Adan Mohamadiyah Langsung Dipendam Kocok Mohamadiyah Takon Gus Jenazah Cemplung Dada Diadani Barang Kalau Mayit Tangi Cacah Mayit Kurung Wadan Kok Tangi Surabaya Kurung Wadan Subuh Rata Tangi Hadirin Disilakan Duduk Kembali Sama Abah Belum Boleh Berhenti Gaksan Menit Bang Gak Langsung Mawant Bah Gila Kona Undang Undang Al Muhafadu Alal Qodimi Soleh Wal Akdu Biljadidil Aslah Niku Abah Niki Muhafadu Alal Qodimi Soleh Qodim Soleh Harus Kita Muhafadu Harus Wal Akdu Biljadidil Aslah Bahkan Kalau Saya Sering Mengatakan Wal Akdu Biljadidil Aslah Harus Mengeluhi Hanyar Karena Bagaimanapun Seng Qodim Terus Dijaga Saya Menyakini Ilmu Ngomong Tuh Diplikasi Sama Orang Sekarang Makanya Ada Kalimat Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Yang Lisannya Faseh Itu Lebih Cepat Dikabulkan Oleh Allah Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Yang Hatinya Bersih Itu Lebih Cepat Dikabulkan Oleh Allah Dibandingkan Orang Yang Sekedar Lisannya Faseh Orang Orang Tua Kita Dulu Ketika Kita Berbicara Muhaffad Al Kodim Soleh Mungkin Gak Faseh Kadang Dungu Sembarangan Allah Ma Inna Nas Al Selamat Fit Dina Wafiat Pil Jasad Dina Tapi Mandi Orang Sekarang Lisan Faseh Tapi Orang Mandi Soalnya Hatinya Tidak Bersih Maka Kolaborasi Antara Mohaffad Al Kodim Soleh Wal Akdu Bil Jadid Asrah Kadang Kadang Orang Alat Diajak Bapak Tindak Tenggota Kodilalah Nyewon Seewu Kebelet Ngising Ilmun Yang Bian Nopo Kon Gegem Watu Nopo Hubungannya Kebelet Ngising Karung Gegem Watu Ternyata Yo Mandi Setelah Saya Pelajari Ternyata Bedanya Nopo Mengalihkan Fokus Seng Mwone Fokus Kebelet Dari Fokusnya Keli Watu Tenggota Tangannya Canteng Ilumin Wong Bian Nopo Kon Lebak Bal Pite Nopo Hubungannya Canteng Karung Bal Pite Ternyata Anget Yo Mari Anyang Anyang Jempol Sikili Kon Nare Karet Pertanya An Apa Hubungannya Anyang Anyang Sikili Jempol Sikili Nanti Ngopo Kok Sikili Taleni Ora Ternyata Nanti Maka Disitulah Saya Pikir Hari Ini Kita Kembali Ke Passion Masing Masing Bahwa Yang Sepuh Sepuh Ini Harus Kita Muhafadar Kita Jaga Bersama Sama Dengan Kreasi Inovasi Anak Anak Muda Yang Harus Ditampilkan Di Masyarakat Sehingga Kerukunan Yang Terjadi Hari Ini Yang Kita Upayakan Insyaallah Membawa kebaikan Untuk bangsa Dan negara Indonesia Amin Allahumma Amin Sebagai penutup Bapak Bapak Saya Melihatkan Bangsa Indonesia Adalah Rumah Besar Yang Menaungi Siapa Saja Tak Pandang Perbedaan Yang Ada Di Bangsa Ini Perbedaan Akan Merekatkan Bukan Meretakkan Perbedaan Menjadi Alasan Untuk Saling Mengisi Bukan Memusui Perbedaan Jadi Alasan Untuk Bersanding Bukan Bertanding Kita Bersanding Untuk Memberi Manfaat Yang Sebesar Besarnya Kita Bersanding Untuk Karena Dalam Bingkai Kebaikan Kita Semua Sama Dalam Bingkai Kebangsaan Kita Semua Setara Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Haturkan Kepada Gus Mifta Yang Telah Menyampaikan Tausiyah Pada Malam Hari Ini Bapak Dan Ibu Hadirin Tamu Dangan Yang Dirahmat Allah Subhan Wata Selanjutnya Mari Kita Dengarkan Bersama Tausiyah Dan Doa Kebangsaan Yang Disampaikan Oleh Yang Kami Muliakan Doktor Haji Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Yahya Kepada Beliau Dengan Hormat Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-awalu Bila Ibtidak Wal-akhiru Bila Intihak Ya Min Sifat Al-Ulya Wal-Izzati Wal-Ibriya Wassalatu Wassalamu Ala Imami Ahli Sofahi Wal-Wafa Utbil Anbiya Wal-Auliyah Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Khairi Dawa Likulli Sakumin Wada Rahmatan Wasyifa Wisiri Wal-Jila Wa Ala Alihi Wasahbihi Madama Dil Arab Wassama Amma Ba'du Yuhasadat Isadatina Al-A'iza Wal-Fullola Yang Saya Banggakan Dan Yang Wajib Saya Mencintainya Para Sesepuh Bini Sepuh Para Alim Ulama Maaf Bapak Bidah Saya Tidak Bisa Menyebutkan Satu Persatu Dan Yang Saya Hormati Bapak Kapolda Jawa Timur Bapak Pangdam Bapak PJ Gubernur Bapak Bapak Dari Stansi Pemerintahan Sibil TNI Polri Yang Selalu Kita Banggakan Dan Bapak Bapak Dari Perkum Indah Maaf Apabila Saya juga Tidak Bisa Menyebutkan Satu Persatu Bukan Mengurangi Hormat Ta'idim Kita Kepada Para Beliau Hatirin Walhatirat Rahimakum Allah Saya Ingin Bapak Masalah Zakat Walaupun Ini Sedikit Nimpang Zakat Itu Diwajibkan Untuk Orang Yang Mampu Padahal Zakat Itu Yang Sebenarnya Satu Kehormatan Untuk Orang Yang Bisa Berzakat Karena Apa Karena Di Dalam Dunia Yang Diberikan Kepada Muzaki Itu Ada Amanat Dari Allah Ta'ala Untuk Menjadi Zakatnya Orang Yang Berzakat Artinya Orang Itu Mendapat Satu Kehormatan Dari Allah Karena Karena Masih Dibercaya Diberi Amanat Ada Seseorang Ngumpamanya Ingin Ketemu Dengan Presiden Jabat Tinggi Minta Izin Dan Sebagainya Surat Odensi Diterima Yang Ditemui Bertanya Setelah Mau pulang Wali Kotamu Gimana Bupatimu Gimana Saya Salam Saya Sampaikan Orang Mendapat Amanat Hanya Salam Itu Pagi Hari Biasanya Biasa Bangun Pagi Itu Bangun Pagi Ingin Sepat Menyampaikan Kepala Negara Salam Kepala Negara Kepada Orang Yang Di Amanati Yang Diberi Salam Pastinya Datang Ketemu Aju Dan Bapak Dimana Masih Mimpin Rapat Tolong Sampaikan Ada Saya Dapat Amanat Dari RI 1 Umpamanya Cepat Tunggu Sebentar Begitu Ketemu Dengan Bangganya Menyampaikan Salam Karena Mendapat Amanat Dari Orang Nomor Satu Di Indonesia Umpamanya Menyampaikan Dengan Senangnya Wahakada Az-Zakah Amanah Min Khaliq Al-Akbar Diberikan Kepada Orang Yang Mendapat Kepercayaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bentuk Zakat Yang Ada Di Dalam Kekayaannya Begitu Dia Bisa Menyampaikan Kepada Fukur Al-Masakin Langsung Disampaikan Fist To Fist Hat To Hat Dari Hati Ke Hati Dari Mata Ke Mata Kepada Orang Yang Wajib Penterima Zakat Apa Hubungannya Pasti Orang Itu Akan Mendapatkan Satu Kebanggaan Eh Alhamdulillah Padahal Aku Kenal Nama Saja Alhamdulillah Dia 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 Nyambung Silaturrahim Dari Hati Ke Hati Bismukah Mugah Ya Allah Ya Rabbi Hati Mugah Mugah Tambah Sukih Dan Sebagainya Karena Apa Menyambung Dari Orang Yang Mengeluarkan Zakat Dengan Fukorok Talinya Menyambung Bukan Titipan Bukan Dikirimkan ini hebatnya kita mempelajari itu sedikit bagaimana kalau ekonominya si muzaki ini terganggu paling tidak akan mengurangi sekian zakatnya dari yang biasa dikeluarkan kalau ekonominya maju pasti nilai zakatnya juga akan tambah karena mau menjaga dalam memajukan ekonominya kembali sekarang bagaimana bangsa dan tanah air ini beberapa ulama mengatakan banyak sekali memang benar hubul waton minal iman karena setiap apa yang ada di dalam bangsa di dunia ini tanah airnya adalah bagian amanat daripada yang maha kuasa untuk menjadi tanah airnya diberikan kepada setiap bangsa khususnya bangsa Indonesia maka tanah air Indonesia mau tidak mau amanat daripada Allah SWT sejauh mana kita memelihara tentang tanah air dan amanat dari Allah SWT hubul waton minal tidak sepele itu hubul waton minal iman apa ulama-ulama kita itu duduk-duduk atau bagaimana inilah menjaga itu tidak cukup hanya menjaga-menjaga saja nah kita kembalikan sekarang saya kagum kepada pengarang lagu Indonesia secara ya maaf kalau pengetahuan agama sudah banyak sekarang saya berpikir melenturnya nasionalisme itu yang jadi pemikiran kita merasa memiliki handerbeni kepada republik ini kepada bangsa ini saya sangat khawatir sekali apabila melentur akibat melentur kepercayaannya kurang akhirnya paling mudah dibenturkan bentur-benturkan sesama kita dimana letak kagumnya saya dengan lagu pengarang lagu Indonesia Raya sekarang kalau kita ngikuti lagu-lagu Indonesia Raya belum tentu semuanya mengerti semua kandungannya itu belum tentu terkadang yang merokok sambil merokok yang ngobrol sambil ngobrol tidak tersentuh bagaimana ini lagu adalah lagu kebanggaan paling tidak kalau kita dilihat bisa duduk walau bisa berdiri walaupun kita ada apal taruh lah ikut hormat berdiri akan dinilai oleh bangsa lain itu bangsa Indonesia hebatnya kalau mendengarkan lagu kebangsanya begitu bangkitnya, begitu wibawanya, luar biasa tapi ketika dilihat yang menyanyi-nyanyi yang merokok-merokok, yang ngobrol-ngobrol di-osoting oleh luar bisa-bisa saja lungunuh luh iku bongsa ini karena apa? banyak yang tidak memahami di dalam lagu Indonesia Raya disitu ada kandungan ikror dan kandungan pernyataan bukan semata-mata dalam lagu saja Indonesia Tanah Airku dituntut kenyataan sejauh mana Anda kita-kita ingin mengakui bahwa Indonesia Tanah Airku tanah tumpah darahku apakah dalam lagu atau seremonial karena peraturan? kalau ini semua tertanam didasari dengan kekuatan agamanya masing-masing Indonesia Tanah Airku tanah tumpah darahku bumi akan menjadi saksi setiap setetes darah keringat orang tua-orang tua kita disanalah aku berdiri disanalah di Papua disanalah Kalimantan disanalah Sulawesi aku berdiri milikku hakku disanalah Sumatera pulau-pulau apa yang ada di Indonesia aku berdiri milikku jadi pandu ibuku sejauh mana kita menjadi pandu ibuku untuk menjaga keutuhan negara kesatuan publik Indonesia RNKRI harga mati bukan bahasa-bahasi pernyataan yang keluar dari ikror Indonesia tanah airku Indonesia tanah tumpah darahku kalau ini semuanya melekat dalam dalilah dalilah puluh pirop yang pirang anjing nabi ku sampai saya cinta bangsa Arab ini salah kebangsaan karena aku dilahirkan negara Arab saya adalah bangsa Arab nasionalisme bagi dan nabi memberikan contoh kepada umatnya kita warga negara Indonesia umat Islam Indonesia khususnya berani menyatakan saya adalah bangsa Indonesia bukan kami adalah bangsa Indonesia tapi saya adalah bangsa Indonesia karena Indonesia tanah setuju setuju lakoni pejemudah dibentur-bentur kena hok kena apa ini percoyo terus gini arahnya kemana Indonesia band dipecah belah gampang maka dari itu saya bertanya wahai bangsa ku yang kubanggakan relakah negerimu ini terpecah belah jawab yang keras kalau tidak relakah negerimu terpecah belah ikror ini kita tancapkan di hati kami semuanya supaya tidak mudah terkena arus itulah jadi saya kagum coba kita menengok sejarah di zaman Sayyidina Abu Bakrini Siddiq r.a.w beliau wafat karena apa racun pendapat ada yang mengatakan sebab digigit ular waktu diguathur ada yang mendapat diracun pokoknya racunnya tidak berubah Sayyidina Umar wafatnya Abu Lu'lu Majusiyah anak umur 13 tahun dan ini pernah terjadi seterusnya di Indonesia apa Sultan Trenggono meninggalnya dibunuh oleh anak umur 13 tahun terulang di zaman Sayyidina Uthman dua Yahudi tapi hebatnya pembunuh Sayyidina Ali Afidul Quran puasa siangnya tahajud malamnya tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW itu yang pembunuh Sayyidina Ali karamallah wajah r.a.w warning peringatan untuk kita semuanya jangan sampai republik ini kita hancurkan oleh kita sendiri kita wajib menjaganya dan banyak contoh-contoh yang dicontohkan para pendahulu dan lain-lainnya sejarah tidak mungkin akan kita dibohongi oleh sejarah tinggal penganalisnya dari itu ma'asyirul muslimin kesempatan yang baik pada malam hari ini di dalam rangka wawasan dalam memberikan wawasan kebangsaan maka dari itu marilah kita jaga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala man lam yaskurinas lam yaskurilah orang siapa orang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada yang maha kuasa sejauh mana kita terima kasih apa hanya cukup ucapan terima kasih terima kasih kita bawa untuk membangun Indonesia sehingga memberikan satu kesempatan kesempatan yang luar biasa kepada regenerasi untuk memajukan bangsa ini kita sudah banyak ketinggalan dalam bidang ekonomi dalam bidang pertanian terkadang kita dialihkan pandangan terkadang tidak sadar negara sesubur ini jambu ini sebangkok lele ini lele dumbo sampai tekan katesnya kates California maupun ini orang nganggut bangkok atau California kurapayu padahal lahirnya semua di Indonesia semuanya ditanam di Indonesia tapi karena melenturnya kurang merasa memiliki merasa andarbeni selalu kita tertinggal tertinggal dan tertinggal maka saya doakan bersama-sama semoga nanti dipimpin oleh Bapak Prabowo untuk Indonesia maju dan Indonesia emas dikabulkan oleh Allah SWT itu karena harapan generasi yang akan datang kita persiapkan untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa itu yang penting walaupun saya mengulang maaf saya tidak pernah berhenti contoh coba kalau kita lihat di sunan ampel di sunan-sunan yang lain tokoh-tokoh yang lain kuburannya selalu rame dan lingkungannya ekonominya maju dan luar biasa jadi kalau kita kita pikir orang sudah mati masih bisa memberi makan kepada lingkungannya masih bisa menghidupkan ekonomi dan luar biasa dan orang yang datang kepada beliau tidak ada yang saling ngumpat saling maido itu tidak ada diajak oleh sunan ampel dikir disajak oleh sunan ampel bertasbih bersolawat ala nabi sallallahu sallam luar biasa di dalam kuburnya masih ngajak berdakwah dan berhasil berapa bis setiap hari ziarah kepada beliau belum sunan-sunan yang lain imaulana syarif hidayatullah separuh untuk non-muslim separuh muslim di malum jumat kliwon ramainya luar biasa saya kagum kepada para beliau di dalam kubur pun masih bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa maka dari itu bila mana kesatuan persatuan ini sudah mulai digoyakan semoga jangan sampai bangsa kita itu pecah belah oleh sesuatu yang akan mengakibatkan perpecahan antar sesama manusia ini khususnya di Indonesia yang akhirnya kita tertinggal tertinggal untuk membangun bangsa ini itulah yang bisa saya sampaikan walaupun sekulumit mungkin tidak berarti saya hanya sifatnya memberingatkan untuk diri saya terutama dan demi untuk bangsa ini untuk negara ini saya mengharapkan semoga menjadi baldatun tayyibatun warobbun wafur terima kasih walafuminkum mari kita tutup doa bersama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wasallim maaf sebelum saya teruskan karena ini ada apa di video goal conference mungkin saya yakin ada yang beda agama maka dari itu sebelum saya berdoa mari kita berikan kesempatan kepada saudara-saudaraku untuk doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing mulai selesai Allahumma salli wasallim mabarik ala sayyidi saadat utbil bidayat wa nihayat halifatullah fi khuza'in al-ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma'damati saadat il-qaudat salatan taftahulana biha' babal khairati wa saadat bidari dunia wa darimah wa bariklana fi umurina wa rizekina wa awladina wa ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ayna makanu fi jamil jihad wal bilat khususan baladana indonesia khusuh wa tunjina biha wa iyahum min jamil ahwali wal afad wa min syarril hayat wa syarril mamat jawaliyal hassanat biha'udiyal hajad subhana rabbika rabbil insyati amma yasibun wassalamun alam alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah al-fatihah